Hai guys, welcome back to Miracle Channel, ini adalah video part 5 season 2 trik berpikir cepat So, hari ini ada 5 soal Seperti biasa, kalau soalnya udah gue tampilin, di pause dulu dan coba jawab sendiri Baru nanti di play lagi untuk lihat pembahasannya Oke, kita belajar sama-sama mulai dari yang nomor 1 Kita mulai nomor 1 Jika X memenuhi persamaan bla 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 Maka nilai bla 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 adalah Ini gampang banget guys, ini kan eksponen ya Nah, kita lihat dari persamaan ini dulu ya 3 bla 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 ini Nih, tuh Kita tulis disini dulu 3 pangkat X plus 2 dulu Kita bisa pecah ini jadi 2 3 pangkat X plus 2 kan sama aja dengan 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 Ya nggak? Ingat ya, kalau eksponen ada kedua angka yang dikali dan angka tersebut sama Disini maksudnya 3 ya Sama-sama 3 Terus dikali pangkatnya ya dijumlakan Berarti 3 X plus 2 3 pangkat X plus 2 itu sama dengan 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 Sampai sini paham? Oke? Kita lanjutkan Nah, ini sebenarnya kan bisa kalian balik jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat X ya Aku langsung balik dari sekarang aja Ini kan sama aja 3 pangkat 2 kali 3 pangkat X Ya kan? Sama dengan 32 Nah, ini kalian tinggal kurangin aja Ini kan 9 nih 9 kali 3 pangkat X dikurang 3 pangkat X Berarti 8 kali 3 pangkat X sama dengan 32 Ya kan? Anggap aja 3 pangkat X ini kotak Berarti 9 kotak Ini kan 9 nih 9 kotak dikurang kotak sama dengan 8 kotak Kotaknya adalah 3 pangkat X ini Gitu, oke? Nah, berarti 3 pangkat X sama dengan 32 bagi 8 4 Nah, ini kita biarin aja dulu Kita lanjut ke yang 45 pangkat X ini 45 pangkat X per 5 pangkat X min 1 Nah, 45 ini kita bisa pecah jadi 9 kali 5 Kenapa kita pecah jadi 9 kali 5? Nah, karena bawahnya itu 5 5 ini kan udah habis dipecah lagi kan? Berarti kita harus pecah 45 ini Biar ada komponen 5 kali berapa gitu Karena biar nanti bisa dicoret sama-sama 5 gitu ya Jadi 45 pangkat X itu kan sama aja dengan 9 dikali 5 pangkat X Nggak kelihatan jelas nih 9nya Nah, ini Ya kan? Per 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1 Ya kan? Kalau dikali tadi jumlahkan Maka kalau X min 1 Ya berarti kita bisa pecah jadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1 Karena X ditambah min 1 ya X min 1 ini Gitu Oke? So, ini kan bisa dibuka lagi ya Jadi 9 pangkat 5 9 pangkat X dikali 5 pangkat X Bawahnya 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1 Nah, coret 5 pangkat Xnya Sisanya tinggal 9 pangkat X dikali 5 Ya kan? 5 min 1 dinaikin ke atas jadi 5 pangkat 1 Atau atas bawah kalian kali 5 pangkat 1 Gitu Jadinya 9 X kali 5 Nah, 9 X ini kan sama dengan 3 pangkat 2 X Gitu kan? 3 pangkat 2 Xnya apa? 3 pangkat X kali 3 pangkat X Kali 5 3 pangkat X tadi kita udah dapet disini 3 pangkat X adalah 4 Kali lagi 4 Kali 5 16 kali 5 berapa? 16 kali 5 30 Ya, 80 Gitu Jawabannya yang D Selesai Gampang sekali kan? Nah, makanya Eksponen itu gampang banget guys Oke? Kita lanjut ke nomor 2 Oke, nomor 2 Nah, nomor 2 ini sebenarnya masih eksponen Ada sedikit akar Tapi akarnya akan kita ubah juga Jadi eksponen Biar semuanya seragam gitu ya Nah, jika X memenuhi persamaan bla 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 Ini kita lihat ada akar 3 pangkat 8 X pangkat 5 Nah, kalau akar ini berarti dia kan pangkat setengah Jadi kita langsung aja 8 X pangkat 5 kita kali setengah Berarti 4 X pangkat 5 kan? So, 3 pangkat 4 X pangkat 5 Begini Gitu ya Paham ya? Karena dia pangkat setengah Jadi langsung aja 8 X pangkat 5 dikali setengah 8 per 2, 4 gitu Sama dengan 1 per 8, 1 8, 1 ini adalah 3 pangkat berapa? Ayo 3 pangkat 4 kan? Karena 3 pangkat 2, 9 8, 1 ini 9 kali 9 Berarti 3 pangkat 4 Nah, karena dia 8, 1 nya di bawah nih Sebagai penyebut kan 1 per 8, 1 Berarti jadinya 3 pangkat min 4 Begini toh Ya, gitu Yang ditanya adalah Nilai Oke Ini dulu kita kerjakan Berarti 4 X pangkat 5 sama dengan 4 Kan? Karena ini basisnya sama sama 3 So, X pangkat 5 sama dengan Eh, sorry Min 4 Min 4 per 4 adalah min 1 X sama dengan min 1 Nah, kemudian ya udah Tinggal masukin aja tuh X pangkat 3 plus X Min 1 Pangkat 3 ditambah min 1 Min 1 Min 1 Jadi, min 2 Jawabannya yang D Selesai deh Gampang sekali kan? Nah, udah selesai Jadi, eksponen tuh emang segampang ini ya Tapi emang 2 nomor ini Emang gampang banget sih guys Oke Kalian tidak melihat ada kesulitan kan Dari doa soal ini Aku yakin kalian bener semua ya Di nomor 2 ini Kalau udah liat di nomor 1 tadi Pasti nomor 2 nya bener semua Oke Tapi kalau masih ada yang salah Coba kita liat di nomor 3 Harus bener Oke Next, nomor 3 Oke Nomor 3 Jadi, ini masih eksponen ya Kayaknya episode part 5 ini Biar memantapkan kalian Pemahaman kalian tentang soal eksponen Kita liat soalnya Jika X1 dan X2 memenuhi bla 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 Dengan X1 lebih besar dari X2 Maka X1 min X2 Oke, gampang sekali guys Kita kerjakan sekarang Nah, ini Persamaan ini Kita harus samakan gitu Maksudnya gimana ya Ada yang bisa disamakan Yaitu Semuanya kita samakan jadi 2 Itu kan ada 2 4 1 per 8 4 dan 8 ini kita bisa jadikan 2 ya 2 Biar nanti kita bisa Kita coret-coret Kita sederhanakan gitu Jadi, 2 pangkat X kuadrat Ya kan Kali 4 4 ini adalah 2 pangkat 2 Langsung aja 2 pangkat 2 Dikali min 2 X adalah Min 4 X Langsung aja ya Biar catatan kita rapi gitu Biar cepat ya Sama dengan 1 per 8 8 adalah 2 pangkat 3 ya Karena dia di bawah Jadi, 1 per 2 pangkat 3 Sama dengan 2 pangkat min 3 Begini Nah, udah kan Sama-sama 2 Semuanya kita Coret-coret-coret Nah, kalian lihat deh ini Pangkatnya Membentuk persamaan kuadrat Ya nggak? X kuadrat Min 4 X Min 3 nya pindahin ke kiri Plus 3 sama dengan 0 Oke Dapet dong X nya X min 3 X min 1 Ya kan? X sama dengan 3 Atau Ataunya gini deh Atau X sama dengan 1 Dia bilang tadi bahwa X 1 lebih besar dari X 2 Berarti X 1 nya adalah 3 X 2 nya adalah 1 Jadi, X 1 dikurang X 2 Sama dengan 3 kurang 1 Berapa? 2 Jawabannya yang B Selesai deh Ih, gampang banget Apaan sih ini soalnya gampang banget? Ya nggak sih? Oke Ya, udah Selesai gitu By the way ini dari tadi adalah soal TPS PK yang TBK 2019 Jadi, ya emang tahun 2019 Soalnya kayak gini guys Gampang kan? Yaudah Gampang banget emang Apalagi kalau udah dibahas di channel New York City Tau Canda guys Lanjut ke nomor 4 Lanjutkan ke nomor 4 Oke Ini udah nggak eksponen lagi Ini persamaan kuadrat ya Jika A dan B Akar-akar persamaan kuadrat Bla 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 Dan B Kuadrat sama dengan bla bla Maka pertanyaannya C Oke Berarti kita harus mencari C Kita harus cari nilai C Nah, untuk mendapatkan nilai C Kita harus cari ini B dan A Itu nilainya berapa Gitu Nah, kalian ingat nggak? Akar-akar persamaan kuadrat itu kan Kalau misalkan X1 ditambah X2 Itu min B per A Ya kan? X1 dikali X2 Sama dengan C per A Ini adalah akar-akarnya A dan B Gitu Berarti coba Kita tambahin dulu A Plus B Yaitu adalah min B per A Min B-nya adalah A plus 3 Ya kan? Min B Jadi langsung aja Ini kan udah min disini Ya kan? Jadi langsung aja A plus 3 per A Oke, A-nya 1 disini Ini kan 1 Ya Kemudian B sama dengan 3 Nah, B-nya udah dapet nih Cepet banget kan? Iya, emang cepet banget B-nya udah dapet Kemudian kita lihat Ini X1 kali X2 X1-nya Kali X2 berarti A, B Sama dengan C per A C-nya disini kan C juga ya Ya udah C per 1 B-nya kita masukin B-nya 3 A kali 3 A kali 3 Sama dengan C Nah, kita masih belum dapet nilai A-nya Of course Kita dapet nilai A-nya dari sini Oke B kuadrat B kuadrat Which is 3 kuadrat Sama dengan A plus 10 A sama dengan 9 kurang 10 Min 1 Masukin Min 3 sama dengan C Ya kan? A-nya min 1 kali 3 Min 3 sama dengan C Pertanyaan adalah C kuadrat plus C C kuadrat plus C Itu berarti 9 Tambah Min 3 9 kurang 3 6 Yang C Gitu deh Lesai Gampang sekali Eh Kena Gini Gampang ya Pokoknya Ini aja nih Dua ini Di modif-modif Dapetnya Begini Gitu Gampang banget ya guys Kita lanjut ke Nomor 5 Nomor 5 A.k.a. nomor terakhir Gak kerasa ya Udah di penghujung acara Lupa ini Oke Nomor 5 Ini gampang banget juga Jadi ini komposisi fungsi ya Soal UTBK 2019 juga Mari kita kerjakan Jika FX Blah-blah-blah Dan F Ini gue sampai sekarang Gak tau nih batangnya gimana FOF ya Biar gampang langsung aja ya Maka nilai FA Oke Ini gampang banget ya guys Ini yang diketahui adalah FX Dan FOF nya Nah ini acuan ya FOF ini kan berarti Fungsi FX ini Kita masukin X nya ya Ini Paham gak sih Ini Maksudnya adalah Di dalam fungsi ini Ya Kita masukin X nya ini Gitu Daripada Bingung-bingung Kita langsung kerjakan Jadi gini guys F Bullet F Sama dengan F FX Nah Gitu Ya Jadi X nya adalah Yang ini Gitu Kita masukin ini Kesini Kita masukin yang gue kotakin ini Ke X ini So Ini kan tadi FOF nya adalah 9X plus A Plus 3 Sama dengan 3 Nah X nya 3X plus A Ya kan Ditambah A Gitu Ini kan 3X plus A Nih Ini adalah yang ininya X nya Kita masukin Ya 3X plus A Gitu ya Oke Langsung aja gampang sekali 9X plus 3A Plus A Berarti 4A 9X plus A Plus 3 Sama-sama 9X coret 4A Ini 3A Berarti ya Sama dengan 3A Sama dengan 1 Pertanyaannya adalah FA Berarti gini ya FA sama dengan 3X Plus 1 Ya kan Nih Kan tinggal Diubah aja Ini kan adalah FX 3X plus A A nya udah dapet A nya 1 Berarti FA adalah 3X plus 1 Oh sorry FA ya berarti 3A plus 1 Gitu harusnya ya Karena kan X Kita ubah jadi A Substitusi guys Karena yang ditanya FA Nih Right Oke A nya adalah 1 Yaudah masukin lagi A nya 1 3 tambah 1 Berapa sih 3 tambah 1 4 Ya Gitu deh Selesai Alright Abis C Dah Udah deh Selesai Yuhuu Oke guys Sekian video gue kali ini Dan 5 soal Tolong komen di bawah Kalian benernya berapa Biar gue tau Kalian itu udah sampe Mana gitu Prosesnya Apakah Soal yang gue tampilkan disini Terlalu sulit Atau terlalu gampang Kalo kalian bener semua Berarti terlalu gampang Gitu ya Yo guys Jadi Ini gak tau gue ngapain Intinya Kalo kalian pengen punya Japun sendiri Seperti ini Atau kalian pengen punya Alma mater IPB UGM Unpad Atau apapun itu Ptn Belajar Intinya cuma belajar Nih apapun yang kalian punya sekarang Gapapa Bermimpi lesu tinggi-tingginya Tapi jangan lupa Kalian juga harus punya Pk yang akurat Untuk mencapai Intinya tersebut Sampai jumpa di UUI Ataupun di Kampus Indian kalian Semangat belajarnya Daah Kalo kalian suka videonya Support channel ini Dengan like Comment Share ke temen-temen kalian Yang membutuhkan Dan jangan lupa Untuk follow gue Di instagram Tiktok Twitter At Miracle Si Tompul I will see you guys On my next video Goodbye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video